Sebuah pameran topeng dari Pantai Gading digelar di New Church Amsterdam pada Sabtu 25 Oktober lalu. Ini adalah pertama kalinya topeng-topeng tersebut dihubungkan dengan para seniman yang sama sekali tidak dikenal sebelumnya. Peneliti dari Museum Redbox Suritz yang melakukan riset selama bertahun-tahun hanya berhasil menemukan segelintir nama. Dan ini diungkapkan oleh Marlies Claythorpe selaku pimpinan pameran. Ini pameran yang pertama kalinya mengungkapkan jati diri para seniman Pantai Gading. Untuk bisa mengenali para seniman tanpa nama ini, sebuah riset sudah dilakukan selama 8 tahun terakhir. Karena peran mereka di abad 19 hingga 20 hanya sekedar membuat karya. Namun para ahli sejarah seni dari Museum Redbox Suritz telah mampu mengenali jati diri seniman dan memberikan mereka nama. Seni kontemporer Pantai Gading juga diketengahkan di sini. Di antaranya ada James Robert Kukubi yang kini tinggal di Jerman. Ia menjelaskan perbedaan antara aliran topeng kontemporer dan tradisional. Pemahat biasanya tidak memiliki inspirasi sendiri. Mereka bebas untuk melakukan apa saja. Tapi di depan masyarakat mereka terikat. Dan inilah perbedaannya. Saya bebas melakukan apa yang saya suka karena karya tersebut berasal dari perasaan pribadi. Selain berlangsung di Amsterdam, pameran ini juga akan digelar di sejumlah kota lainnya seperti Suritz dan Bonn.